selamat menikmati maka dari itu, nah sekarang itu aku mau jelasin terkait jalur mandiri Universitas Brawijaya menggunakan skor UTBK pada tahun 2021 nah disini untuk penjelasannya itu seleksi mandiri Universitas Brawijaya merupakan seleksi masuk yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Brawijaya untuk program sarjana S1 dan vokasi D3 dan D4 seleksi ini dilaksanakan berdasarkan nilai atau penilaian hasil skor UTBK atau ujian tulis berbasis komputer pada tahun 2021 serta prestasi akademik dan non-akademik dalam 2 gelombang jadi kemarin yang aku sar itu udah terkait gelombang 2 ya teman-teman untuk nilai rapotnya nah disini untuk UTBK juga ada di 2 gelombang ya teman-teman jadi nanti teman-teman silahkan untuk diperhatikan dan ditonton sampai selesai untuk mendapatkan informasi secara lengkap nah untuk persyaratannya yang pertama itu warga negara Indonesia kemudian lulusan SMA, SMK, atau MA atau sederajat pada tahun 2019, 2020, dan 2021 kemudian bagi lulusan SMA atau SMK atau MA atau sederajat dan paket C pada tahun 2019 dan 2020 ini harus sudah memiliki ijasa nah sedangkan bagi lulusan SMA, SMK, atau MA di tahun 2021 yang belum memiliki ijasa atau surat ijasa yang dikeluarkan maka wajib memiliki surat keterangan lulusan pendidikan menengah atau surat keterangan lulus sekurang-kurangnya memuat informasi identitas identitas diri dan foto terbaru yang bersangkutan serta disahkan oleh sekolah dengan stempel terkena foto jadi harus wajib ada stempel dari pihak sekolah dan harus terkena fotonya ya teman-teman jadi tolong diperhatikan untuk SKL-nya nah kemudian bagi lulusan sekolah di luar negeri ini harus memiliki surat penyetaraan ijasa dari Kemendikbud terdaftar sebagai peserta dan mengikuti UTBK pada tahun 2021 memiliki NISN yang terdaftar di NPSN kemudian peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya jadi harus sehat secara fisik dan mental ya teman-teman jadi tidak ada gangguan nanti ketika berlangsung proses belajar saintek kelompok sosum ataupun campuran dan memenuhi syarat dari masing-masing program studi S1 maupun D3 atau D4 kemudian peserta dari jurusan SMA, SMK, MA, IPA yang mengikuti UTBK kelompok saintek ini dapat memilih 2 program studi saintek pada S1 maupun D3 dan D4 jadi tidak boleh lintas dari UTBK-nya kalau misal saintek ya saintek nah kemudian kalau misal peserta dari jurusan SMA, SMK, atau MA, IPA yang memiliki UTBK kelompok sosum dapat memilih 2 program studi juga dari kelompok sosum pada S1 maupun D3 dan D4 jadi kalau misal UTBK-nya sosum yaudah kalian memilih jurusannya program studi sosum di UB kemudian peserta dari jurusan SMA, SMK, MA, IPA yang mengikuti UTBK campuran dapat memilih 2 program studi pada saintek satu pada saintek dan satu pada sosum pada program S1 maupun D3 ataupun D4 jadi kalau misal kalian campuran juga boleh memilih campuran satu saintek dan satu sosum di UB seperti itu nah kemudian bagi peserta dari jurusan SMA, SMK, MA, IPS yang mengikuti UTBK sosum ini hanya dapat memilih 2 program studi sosum pada S1 maupun D3 ataupun D4 jadi kalau misal teman-teman sosum ya harus memilih program studi sosum di UB nggak boleh memilih jurusan saintek seperti itu kemudian urutan dalam pemilihan program studi ini menyatakan prioritas pilihan dari teman-teman jadi teman-teman silakan untuk pastikan pemilihan program studinya seperti apa urutannya karena itu bakal menentukan kelulusan kalian kemudian untuk program studi yang ditawarkan dan syarat dari masing-masing program studi itu dapat dilihat di websitenya UB nanti aku cantumin linknya di description video ini nah kemudian bagi peserta yang memilih program studi S1 seni rupa murni dan D4 desain grafis ini wajib mengupload atau mengunggah portfolio dengan ketentuan sebagai berikut yang pertama satu buah karya gambar naratif dengan teknik menggambar hitam atau putih atau black white sesuai soal atau tema yang telah disediakan oleh pihak panitia kemudian satu buah karya gambar bentuk atau komposisi benda dengan teknik menggambar berwarna sesuai soal atau tema yang telah disediakan oleh panitia jadi teman-teman silahkan perhatikan apa soal dan perintah dari panitia untuk ketentuan dari portfolio yang telah ditetapkan dari pihak panitia Universitas Brawijaya nah kemudian untuk portfolio yang selanjutnya itu satu hingga dua karya 2D atau dua dimensi ini seperti sketsa, gambar, ilustrasi, lukisan atau karya 3D seperti patung, peramik, gerabah, miniatur, clay, figuratif, karakter kemudian sebuah karya dan dokumen isian disusun dalam format PPT dengan ukuran file maksimal itu 10 MB nah kemudian peserta ini wajib menggunakan template untuk file dan dokumen yang disediakan untuk kepentingan penilaian portfolio SMUB tahun 2021 apabila peserta tidak menggunakan template file dan dokumen yang disediakan dokumen portfolio ini yang bersangkutan dapat didiskualifikasi atau tidak bisa untuk dinilai seperti itu nah untuk proses penilaian tersebut atau portfolio dengan file template-nya nanti aku contumin juga link-nya di deskripsi video ini jadi teman-teman silahkan untuk di-klik apa aja template portfolio-nya kemudian petunjuk penyusunan dokumen portfolio-nya seperti apa nanti kalian silahkan klik video di deskripsi ini ya jadi nanti teman-teman silahkan di-klik aja karena itu udah sesuai dari pihak Universitas Brawijaya teman-teman silahkan diunduh dari situ file-nya nah kemudian khusus bagi pendaftar yang memilih program studi D3 keuangan perbankan bidang minat perbankan ini terdapat tambahan persyaratan seperti berpenampilan menarik atau good looking kemudian tinggi badan perempuan minimal 160 cm laki-laki minimal 165 cm dengan berat badan proporsional kemudian ramah, komunikatif, bahasa tubuh dan bahasa verbal ini baik jadi teman-teman silahkan untuk diperhatikan khusus teman-teman yang memilih program studi D3 keuangan perbankan dengan bidang minat perbankan nah ya kemudian lanjutan masih dari program studi perbankan ini mengirimkan pas foto berwarna ukuran 4x6 foto seluruh badan ukuran postcard harus terlihat dari atas kepala hingga kaki diunggah dan di-upload pada laman pendaftaran dan video perkenalan diri full body bisa dengan format tiktok kemudian tentang latar belakang pendidikan keluarga motivasi dan lain menggunakan pakaian formal yaitu untuk laki-laki kemeja dan jazz untuk perempuan kemeja dan blazer kemudian dengan durasi maksimum ini 1 menit video diunggah di google drive menggunakan akun pribadi masing-masing kemudian dibagikan atau di-share tautan url dari video tersebut dilampirkan pada pendaftaran video jadi tolong untuk teman-teman yang memilih program studi D3 perbankan untuk perhatikan sampai persyaratan yang D ya teman-teman nah kemarin buat teman-teman yang nanyain loh bukannya udah ditutup kak kok ini masih dibuka atau gimana apakah ini informasinya benar atau salah nah ini teman-teman jadi itu di UP itu jalur mandirinya itu ada 2 gelombang teman-teman nah ini gelombang yang kedua ini program studi khusus S1 nah disini tuh untuk kegiatannya kegiatan pembayaran biaya pendaftaran jalur UTBK ini dilakukan pada tanggal di 18 Juni 2021 pukul 13 sampai 13 Juli 2021 pukul 23.59 jadi informasi yang aku berikan itu tidak salah ya teman-teman tolong diperhatikan lebih lanjut informasi yang aku berikan kemudian untuk pengisian data UTBK dan finalisasi ini 18 Juni 2021 jam 13 WIB sampai dengan 14 Juli 2021 pukul 23.59 kemudian untuk pengumuman hasil seleksinya ini 17 Juli 2021 pukul 13 WIB nah kemudian untuk biaya pendaftaran ini sebesar Rp350.000 ya teman-teman silahkan untuk dipersiapkan dari sekarang nah kemudian untuk mekanisme pendaftaran yang pertama kalian itu membuat akun atau user di website-nya UB nanti aku contumin link-nya di description video ini kemudian memilih seleksi Mandiri UB 2021 pada halaman dashboard kemudian melakukan pengisian data UTBK 2021 berupa nomor peserta NISN dan NPSN kemudian melakukan konfirmasi kesesuaian data UTBK dan mendapatkan kode untuk pembayaran nah kemudian selanjutnya yaitu melakukan pembayaran biaya pendaftaran menggunakan kode pembayaran tersebut kemudian calon peserta membayar biaya pendaftaran melalui bank BNI, Mandiri, atau BRI seluruh Indonesia dengan menyertakan kode pembayaran di 13 digit yang kalian dapatkan dari website-nya UB kemudian harap mengikuti tata cara pendaftaran bisa menggunakan bank BNI, bank Mandiri, bank BRI yang tertera di website-nya UB nanti aku contumin juga nah kemudian setelah pembayaran berhasil peserta ini melakukan konfirmasi pembayaran pada halaman admisi harap menggandakan atau fotokopi struk pembayaran setidaknya itu satu lembar sebagai bukti cadangan kalau misal hilang kemudian mengisi form pendaftaran di website-nya UB dilengkapi kemudian memilih program studi yang dituju berdasarkan persyaratan pada poin yang kedua jadi teman-teman kalau misal Saintec ya Saintec Sosum ya Sosum kayak gitu nah kemudian buat teman-teman yang campuran ya satu Saintec dan satu Sosum seperti itu ya teman-teman jadi tolong diperhatikan karena itu bakal menentukan kelulusan kalian di Mandiri UB Jelur Skor UTBK nah kemudian ini mengunggah berkas perlengkapan pendaftaran seperti foto diri aku saranin fotonya itu yang formal aja kemudian fotokopi ijazah atau SKL yang telah dilegalisir kemudian kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu keluarga ataupun kakak kemudian kartu peserta UTBK jadi teman-teman silahkan untuk disimpan sebaik mungkin kartu peserta UTBK-nya karena itu bakal bermanfaat banget ke depannya buat teman-teman yang memilih jalur mandiri skor UTBK seperti itu nah kemudian untuk sertifikat prestasi unggul ini ada tiga prestasi terbaik di bidang akademik olahraga dan seni serta keagamaan saat menempuh pendidikan SMA, MA, SMK jika ada prestasi yang diisikan pada isian prestasi tingkat internasional juara 1-2-3 harapan 1, harapan 2, dan harapan 3 kemudian tingkat nasional juara 1-2-3 harapan 1-2-3 ataupun setahun kemudian tingkat regional atau provinsi atau kota atau kabupaten juara 1-2-3 harapan 1-2-3 kemudian Hafiz Al-Quran 5 Cus, 10 Cus, 20 Cus, ataupun 30 Cus itu boleh dilampirkan sertifikat prestasi unggul yang tiga prestasi terbaik di bidang akademik, olahraga, ataupun non-akademik silahkan untuk dilampirkan nah kemudian ini menyetujui pernyataan isian data dan melakukan finalisasi pendaftaran jadi teman-teman jangan sampai lewat, lakukan finalisasi ya teman-teman nah yang terakhir yaitu mencetak kartu peserta seleksi jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk mencetak kartu dan jangan sampai hilang kalau aku saranin kalian itu harus punya PDF-nya kemudian kalau nge-print itu jangan cuma satu kalau aku dulu itu nge-print surat pernyataan ataupun hal-hal yang penting termasuk kartu peserta SBMPTN ataupun yang lain, aku itu selalu double ataupun 3 kali ataupun 5 kali jadi aku tetap punya cadangan dan aku selalu nge-save di HP aku terkait PDF-nya gitu jadi biar ke depannya itu nggak ada yang hal-hal yang hilang ataupun hal-hal yang lain kalian juga harus nge-scan gitu kalau misal nggak ada PDF-nya kalian scan sendiri, aku juga kayak gitu untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hilang, rusak, ataupun hal yang lain semangat nah kemudian kalau misal ada informasi yang diperlukan kalian juga silahkan hubungi Halo Selma itu aku juga nanti akan cantumin link-nya jadi apapun yang misal kurang jelas ataupun hal yang kalian bingung silahkan tanyakan di situ dan untuk semua informasi pengumuman ataupun perubahan jadwal itu akan selalu diberikan informasi atau diberitahu melalui website-nya UB jadi teman-teman silahkan untuk dipantau website-nya UB juga dan dipastikan informasi yang aku berikan itu benar atau tidak oke terima kasih bay mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan semoga teman-teman bisa lolos di UB melalui jalur skor UTBK terima kasih bay mohon doanya besok pagi aku ujian semoga diberikan kemudahan dan teman-teman juga bisa lolos di UB mohon doanya ya semoga aku juga bisa lancar ujiannya dan bisa lulus dari universitas kampus aku oke terima kasih bay assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you semangat berjuang universitas Brawijaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati